Halo sahabat everybody, berjumpa lagi dengan Mr. Everybody. Hari ini aku kebetulan berkunjung ke salah satu studio galeri di Banyuwangi, yaitu tentang fotografi tentang baby newborn. Dan hari ini aku mau sedikit wawancara dengan ownernya langsung, yang dimana kali ini teman saya yang memiliki studio adalah sosok inspiratif minggu ini, yang bakal menjadi inspirasi kalian di rumah. Jadi tonton terus video ini, dan hari ini aku akan wawancara langsung. Aku kenalin dulu ke orangnya ya. Mas, namanya siapa? Namaku Pajar, panggil aja Pajar. Jadi Mas Pajar, ini adalah owner dari kumung galeri baby photoshoot, jadi foto newborn seperti ini guys. Jadi untuk kalian, mungkin udah pernah melihat foto-foto seperti ini di Instagram atau Facebook, ya kan? Jadi Mas Pajar ini usaha ini, usaha baby photo dan juga prewet dan macem-macem juga. Tapi untuk yang kali ini yang saya datangi adalah studio yang khusus untuk ini ya mas? Dan juga kapo, kapo juga ya. Jadi di sini, Mas Pajar adalah sosok seorang inspiratif yang saya ingin, yang saya ingin ulas-ulas lagi, kira-kira Mas Pajar ini seperti apa nanti perjalanannya. Jadi kita awal aja, kita langsung, kita tanya, Mas Pajar, kumung galeri ini lahir tahun berapa? Mas, dibentuk tahun berapa? Sebenarnya sudah agak lupa, Mas. Ini aku campurkan kecewa ya. Gak apa-apa, teman-teman banyak jawanya ini. Jadi dulu, akhir 2016 Mas, untuk pastinya saya juga kurang paham, soalnya waktu itu saya juga ngerintis usaha yang lain. Jadi fotografi ini hanya untuk usaha ketiga. Usaha ketiga. Jadi sebetulnya bukan usaha utama saya, setelah aku, Leren Seko Penggawaian, waktu masih di ini Mas, itu aku sempat menggaui di operator, pindah-pindah aku berseran uang, Mas. Ada tiga usaha, lah kok ternyata telah lah, yang fotografi yang bertahan sampai sekarang. Setelahnya, aku juga dulu mikir, gak akan bikin usaha satu, tapi tiga. Untuk ancang-ancang khawatir, yang satu atau dua kurang jalan, mungkin mana yang lebih jalan dulu, atau nanti cari usaha lagi, untuk, sandinya gagal semua, cari lagi. Intinya, kita dalam berusaha, jangan maku, terpaku, sama satu usaha saja. Betul. Jadi paling enggak, kita punya tiga dulu, kita seleksi, kita seleksi, mana yang cocok buat kita. Betul. Di punya backup. Iya. Dan alhamdulillah, sampai saat ini, akhirnya, ya fotografi ini, yang sampai saat ini, saya geluti. Ternyata, dari tiga usaha tersebut, jadi, counter, gerai batik, sama fotografi, yang dua sudah lengser, tinggal yang satu fotografi. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Jadi, mulai tahun 2016, teman saya, Mas Fajar, buka usaha dari Guung Galeri. Kita bisa bayangkan, sudah sekitar, hampir lebih dari lima tahun. Empat tahun jalan. hampir lima tahun ya. Empat tahun jalan atau, ya, lumayan lama. Dan, sejauh ini, Mas, ada kesulitan nggak? Mungkin, ketika, dengan foto baby seperti ini kan, guys, mungkin kalian, ngeliat kan, gampang banget ya kan. Motu gini kayaknya sulit, atau mudah gitu kan. Tapi, pasti yang, sebagai fotografer kan, pasti punya kesulitan, yang kita nggak tahu, sebagai penikmat foto. kesulitannya, kalau saya, sebagai saya sekarang, keona angin. Tidak ada kesulitan. Oke. Tapi, beda halnya, kalau dulu saya belum mengerti apa-apa, sangat sulit sekali. Oke. Iya. Nah, ternyata memang, kita itu harus belajar. Belajar, sama orang yang lebih, berpengalaman di bidangnya. Betul. Karena fotografi New Bond ini, nggak sama seperti fotografi lain. Seandainya kita itu fotografi, mau wedding, kita langsung terjun di tempatnya, kita sering lihat foto-foto orang, kita samakan, langsung kita terapkan, bisa, loh bisa. Mungkin nanti, sama ke belakangnya, sambil belajar, lebih baik belajar, lebih baik. Tapi, kalau untuk New Bond ini, kita satu, kita megang anak orang yang baru lahir. Baru lahir, ibu inget-inget, soro-soro. Betul. Kita mau sesekarpan, akhirnya ada cedera, itu yang bahaya. Oh, iya. Dulu, waktu pertama kali, aku buka studio, jadi itu banyak orang, awalnya aku, nggak fokus sama foto, terapi New Bond, banyak orang yang datang, untuk memutuhkan anaknya, umur 2 bulan, 3 bulan. Dan itu pun, waktunya hampir 5 jam, mas, karena rewel langis. Karena waktu itu, masih belum ada, belum, istriku juga belum kursus, untuk, cara angel-angel pengambilan, juga setting dalam fotografi juga, aku masih belum paham. Itu, rumit-rumitnya, sama istri saya, sudah jangan nerima, foto bayi. Karena rumit. Iya, awal-awal. saya bayang nomas, mulai, mari doa rio masih om, si, apa, klien datang, minta fotokan, sudah umur 2 bulan, sampai habis maghrib, baru bisa difoto. Karena nangis, nangis, belum masih up, masih ini, saya hampir putus asa waktu itu. Di awal-awal? Di awal-awal. Karena kita memang, belum punya ilmunya. Kita, belum kursus waktu itu, istri saya juga, dan saya juga belum kursus. Jadi, kita, maunya otodidak awal, hanya melihat dari YouTube, ternyata itu memang, tidak bisa. Memang ada, harus beberapa, ilmu itu, yang memang harus dipelajari, sama yang sudah berpengalaman, terjun langsung, bertemu sama mentor. langsung cari mentor, di sana juga, akhirnya setelah kita kursus, kelanjutannya ke belakangnya, kan kita pasti akan sharing sama dia, meskipun kita sudah mengeluarkan uang banyak, untuk latihan, tapi setidaknya, kita sudah punya mentor, yang akan membimbing kita. Betul, jadi kalau ada mungkin, sulitan atau kerumitan, yang mungkin kita tidak bisa menangani, kita bisa ada, bantuan lah, ada yang bantu. Oke, jadi teman sahabat semua, progresnya sebenarnya, sepertinya mudah, seperti, yang tadi, saya kasih tahu, tapi ternyata, dibalik itu, banyak juga progres-progres, yang, kita tidak tahu. Dan untuk kalian, yang mungkin, pengen tahu, tadi, aku juga, atau kemarin, yang aku punya, vlog juga, tentang, progresing of, jadi kalian mau nonton, kalian bisa nonton, di video-video sebelum ini. Dan, setelah itu, aku mau, tanya lebih, ini kesini, kita akan kembali lagi, ke sosok inspiratif, kenapa aku mengatakan, bukan mengatakan, dia, mengatakan jelek ya, maksudnya, mengatakan, mengatakan teman-teman, kalau sahabatku ini, adalah sosok inspiratif, kenapa, aku bilang seperti itu, karena, dulu, model awalnya, kamera apa mas? Canon 600D, seharga, kalau dulu sih, aku beli itu, Rp3.500.000, jadi, seperti itu guys, jadi, model awal, itu hanya, satu kamera, studionya, dibikin sendiri ya? Bikin sendiri. Enggak, seperti ini kan, kalau seperti ini guys, seperti ini, sudah dikonsep, tapi kalau dulu itu, saya masih ingat, dulu pernah, foto kesana, anakku yang pertama lahir, foto kesana, itu kayaknya, buat sendiri dari, apa ya, dibuat sendiri dari, mainan, di tempat, di tempat, apa ya, stereofoam, stereofoam, jadi, kreativitas, atau kreativitas, itu keluar, kadang-kadang, itu muncul, ketika kita itu, apa ya, mau, mau, apa, mau belajar, jadi, mas Fajar ini juga, bilang ke kita, atau ke teman-teman ini, kalau semuanya itu, kadang-kadang kita ya, harus belajar ke orang yang, udah ngerti, atau udah profesional, meskipun kita ngeluarin uang, tapi kan kembalinya, itu kita lagi, dan, manfaatnya juga, kita yang dapat, karena sekali kita punya ilmu itu, kita bisa pakai, dan kita bisa, kasih ke orang, itu kan, bakal, berkelanjutan, dan alhamdulillah, ya mas Fajar, setelah, sertifikasi ya mas, setelah sertifikasi, sudah mulai orang datang, di awal-awal mungkin orang, ya sempat apa ya, ya lagi untuk, mensosialisasikan ininya mas, soalnya kebanyakan orang tua kan, tuh anak kok, ditutup kok kok, itu kok dingin, yang lebih khawatir lagi, itu juga putih, banyak-banyak, ada sih, untuk orang tua, yang agak khawatir juga ada, cuma yang lebih khawatir lagi, itu biasanya itu dari nenek, dari kakek neneknya itu, biasanya itu dia lebih khawatir, jadi untuk teman-teman, kalau, mungkin yang gak pernah tahu, progressnya, mungkin ngerasanya kayaknya, bakal berbahaya, atau bakal, nanti, atau takut sakit, tapi ini bener-bener dilakukan, secara aman, dan, memang betul-betul, memang pose-pose tersebut, memang, safety, jadi enggak, kita bener-bener cuma, kita tujuannya cari gambar yang bagus, tapi, meresikokan anaknya tidak, tapi di sini, yang muter-betul, kita safety first, jadi, keamanan yang diutamakan terdahulu, cuma memang, kalau orang tua, memang, kebanyakan, atau kayak, seperti, nenek saya, pasti mereka kan, karena, mereka mungkin belum tahu, ilmu dasarnya seperti apa, jadi, ketika melihat, progressnya, agak takut nih, aduh, aduh gitu, sebenarnya, anaknya enjoy, dan kita lihat, mereka, enggak, enggak mungkin, enggak seperti apa, yang kita pikirkan, gitu, jadi, untuk teman-teman, yang mungkin mau foto, baby newborn, atau mungkin, mungkin mau konsultasi dulu, kalian bisa datang ke studio ini, nanti aku kirim aja, alamatnya di bawah, jadi, aku mau tanya lagi, ke Mas Fajar, kira-kira, kondisi PPKM sekarang, Mas, kira-kira untuk, fotografer-fotografer di Banyuwangi, ini, apa berimbas, atau gimana, Mas? Ajo, seandainya, aku fotografer murni ya, aku fotografer wedding juga, studio, terus juga, prewet, studio, ini, 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 itu, sekarang, hampir, tidak ada, bahkan, dari, teman-teman sendiri, yang murni, untuk fotografer wedding, dia itu sampai, bahkan, mutu, personal, anak-anak sekolahan, waktu kemarin, 17-an, dari pihak sekolahan, disuruh, mutu, dari tugas, dari sekolah, dari teman-teman, fotografer, yang sudah profesional, sampai, berterima kasih, sama gurunya itu ada, daripadah, dia itu fotografer profesional, yang, sekali fotografer saja, dia sudah, mencapai, bisa 7 juta, tapi, karena, PPKM ini, hancur KB, bahkan, ada fotografer, RSD, untuk, perpakaian, 17-an, yang mungkin, honor 100, 150, bersyukur, alhamdulillah sekarang, masalah. Jadi, memang, betul-betul berimpas, suasana, apa, kondisi pandemi ini, dari segala bidang, jadi, teman-teman, tetap, tapi, untuk teman-teman ini, mas, apa ini, biar, semangat lah, teman-teman di luar sana, atau mungkin, yang baru mulai, fotografer mungkin, ada tips-tips yang ingin, mas, apa ya, share ke teman-teman. Kalau, tips-tips sih, terus, terus belajar, mas, ya, fotografer ini adalah, pekerjaan jasa, yang harus, mengikuti tren, tren, jadi, kalau kita, tidak mengikutin tren, kita akan tertinggal, dan, kita, tidak akan dapat konsumen, yang kedua, kita juga, harus sering, memandai-pandai, memanfaatkan, media, seperti, Instagram, YouTube, maka, TikTok loh, dari, aku, orang yang saya, panuti, dia juga main TikTok, aku, sekarang, aku, 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 aku main TikTok, bisa nih, padahal, aku, anti TikTok, tapi, ini, masih ada pikiran, aku, kayak, bikin TikTok juga, jadi, kita harus, eh, menyelidikan, tiap, sekecil apapun, kesempatan di sana, kayak, kita bisa memperkenalkan diri, mungkin, bisa, live, atau, minimal, memperkenalkan diri, kalau kita punya, usaha ini, selain itu, media promosinya, dari mana aja, mas, Instagram, dari, gini lagi mas, kan ada, orang satu, yang datang ke kita, oke, dua orang, tiga orang, kita itu harus merawat, oh, kita beri servis yang baik, karena, enggak akan, kemungkinan besar, pasti, orang satu itu, kalau dia itu sudah puas, dia itu pasti, akan merekomkan ke saudara, betul, ke tetangga, ke teman-teman, saya sering nemu nih, orang satu ini, bahkan bisa sampai, datangkan, konsumen, buat saya itu, lima orang, satu dari satu, orangnya di servis, jadi, jangan sampai, kalau bisa itu, betul-betul, kita kasih servis yang bagus, karena nanti, rezeki kita, mungkin, bisa datang dari mereka, karena, karena kita, di dan jasa kan, kita harus ngasih pelayanan, yang semaksimal mungkin lah, jadi, seperti itu, teman-teman, kita bisa ambil, bahwa, harus ada, apa, namanya, kemauan, kalau mau belajar, di dunia, terus belajar, terus belajar, dan juga, teman-teman, kalau sudah, buka usaha seperti ini, tetap kualitas, yang tetap di jaga, dan, bagaimana, cara, hospitality, keramat-taman, ke pelanggan, jadi, mereka, sekali, sudah, mereka percaya, sama kita, yang rekomendasi, ke orang lain, jadi, mas Fajar ini, sudah, lama juga, di dunia, fotografi, dan sudah, banyak pengalaman, di sana, dan mungkin, teman-teman, untuk, yang mungkin, juga mau belajar, atau, konsultasi, tentang foto, terutamanya, mau foto, baby, baby newborn, kalau mau foto, mau, yang terutamanya, di Banyuwangi ya, bisa datang ke sini, ke studio-nya, nanti, aku kasih alamatnya, atau, kalian bisa langsung, ke ID-nya langsung, kontak langsung, ke admin-nya, dan, sampai jumpa, di next vlog selanjutnya, teman-teman, dan terima kasih, sudah nonton, dan juga, terima kasih, mas Fajar, sudah mau, jadi, narasumber, minggu ini, sebagai inspirator, di vlog, oke, guys, bye, selamat menikmati,